Halo assalamualaikum wr. wb bertemu lagi dengan saya melaporkan jadi kali ini saya sedikit berbagi kisah atau cerita atau berita seputar TKI dan TKI berita yang pertama adalah sering pinjamkan cempokat atau askes kesehatan ketemani yang kaburan majukan ini kaget dan batalkan perpanjangan kontra kerja karena ada riwayat penyakit menular padahal bukan dia yang sakit tapi temannya dan berita yang kedua adalah baru saja 3 bulan datang di Taiwan TKI asal Jawa Barat Subang ini sakit dan tidak dibedulukan sama agensinya apalagi majikannya sudah begitu kerjanya 3 jurusan yaitu pabrik kebun dan disuruh jaga ama juga oke sekarang kita langsung bahas berita yang pertama warning jangan meminjamkan kartu askes atau cempokat kepada siapapun jika tidak ingin bermasalah kita belajar dari kasus yang masuk ke ganas komuniti hari ini diliput dari sorabang.com sebut saja si A bekerja di Taiwan sudah hampir 6 tahun dan berencana memperpanjang kontrak untuk yang ketiga kalinya di majikan yang sama beberapa bulan yang lalu si A meminjamkan kartu askes kepada salah satu kawan yang bersatu swasta berulang kali dia lakukan si A tidak pernah tahu si B menderita sakit apa dan akhir bulan kemarin si A demam ke klinik diantar oleh sang majikan ternyata dari riwayat penyakit yang terjadi di kartu askes adalah penyakit syfilis yaitu adalah salah satu penyakit yang menular masalah mulai terjadi walau dari pemeriksaan dokter dia hanya demam biasa tetapi majikan merasa khawatir dan membatalkan rencana perpanjangan kontrak tersebut agensi pun juga tidak mau bantu dengan alasan karena waktu terlalu mepet untuk mencari majikan baru mau menggugat majikan dan agensi jelas tidak mungkin karena kesalahan ada pada pekerja nah semoga kasus ini bisa dipakai pelajaran untuk kita semua dengan tidak sembarangan meminjamkan dokumen pribadi kepada siapapun jadi kronologinya itu begini guys sebut saja ini namanya Mbak Ani ya jadi Mbak Ani ini dia adalah seorang TKW Taiwan yang sudah bekerja selama 6 tahun atau 2 kali kontrak nah rencananya dia itu akan memperpanjang kontrak untuk yang ketiga kalinya pada suatu saat dia itu sakit demam ya nah terus sama majikannya itu dibawa ke sebuah klinik nah setelah periksa akhirnya cempokat itu diperiksa di komputer ya karena biasanya seorang suster itu kalau akan memberikan obat sama pasiennya biasanya dia akan mengecek jadi kita punya riwayat penyakit apa aja gitu guys sehingga untuk memberikan obat dia akan mempertimbangkan ya kalau misalkan kita ada punya riwayat alergi atau mungkin punya riwayat penyakit jantung otomatis dia akan mempertimbangkan obat apa yang cocok buat kita nah setelah di cek itu ternyata ya ternyata mbak Ani ini dia punya riwayat penyakit menulang akhirnya si suster itu langsung ngomong sama majikannya begitu guys nah si mbak Ani ini dia bingung gitu perasaan dia tidak pernah punya penyakit itu nah akhirnya dia ngomong sama-sama jikaan bahwa dia pernah berkali-kali yang meminjamkan askes kesehatan atau cumpakat itu ke temennya yang bersatus ilegal atau swasta karena kebetulan memang temennya itu kan sakit nah kita tahu ya kalau misalkan swasta itu cumpakatnya atau askes kesehatannya itu sudah tidak berlaku tidak bisa digunakan lagi nah kasihan banget sih sebetulnya memang niatnya itu kan ingin membantu ya karena gak tega ya sama-sama sesama BMI kita sebisa mungkin saling membantu tapi mbak Ani ini tidak berpikir panjang kalau ternyata temennya itu punya penyakit menular dan kebetulan temennya itu memang sudah pulang ya dia sudah menyerahkan diri dan pulang ke Indonesia nah masalah mulai timbul setelah sang majikan itu tidak mempercayai ceritanya mbak Ani dan dia lebih percaya sama susternya guys ya kita juga tidak bisa menyalahkan sepenuhnya sama sang majikan guys karena dia juga berpikir ya kalau misalkan mbak Ani ini dia punya penyakit menular pasti dia akan berusaha untuk memprotek keluarganya ya dari penyakit itu ya dengan cara dia tidak memperkejakan mbak Ani lagi karena itu jalan satu-satunya guys dan kalaupun mbak Ani minta bantuan sama agensi agensi pun tidak bisa berbuat banyak ya karena dia tidak punya hak ya untuk memaksa sang majikan untuk tetap memperkerjakan mbak Ani ya setelah itu agensi bilang kalau kamu mau cari majikan ini waktunya sudah mepet sudah tidak bisa kamu harus pulang dulu dan akhirnya ya terpaksa mbak Ani harus pulang ke Indonesia guys nah ini perhatian ya bagi teman-teman untuk jangan sekali-kali meminjamkan dokumen apapun entah itu ARC atau jenpaukat atau paspor ke siapapun entah itu teman entah itu saudara karena kita tidak tahu hal-hal apa yang akan terjadi nah jadikan ini sebagai pelajaran ya guys agar tidak terulang kembali ya memang sih niat kita baik ya untuk menolong sesama yang mungkin mbak Ani juga berpikir karena temannya itu lagi sakit ya apa salahnya sih dia meminjamkan kartu askes kesehatan untuk temannya gitu tapi ternyata bisa berakibat fatal ya guys nah itu tadi ya berita yang pertama oke sekarang kita langsung bahas berita yang kedua baru saja tiga bulan datang di Taiwan TKW asal Jawa Barat Subang ini sakit dan tidak dibedulikan sama agensinya apalagi majikannya sudah begitu kerjanya tiga jurusan yaitu pabrik kebun dan disuruh jaga ama juga diliput dari detik BM Ikom salah seorang TKW Taiwan asal Subang Jawa Barat yang bekerja sebagai penjaga akong diketahui dalam kondisi sakit dan dirawat di rumah sakit Changwa Christian Hospital hingga saat ini salah seorang PMI yang memvideokan kondisinya sempat mewawancarainya dan dia mengaku tak ada perhatian dari agensi maupun majikannya dia baru tiga bulan di Taiwan dan belum lama menjaga akong namun sudah terjatuh sakit dan harus operasi di rumah sakit hingga agensinya pun menjemputnya dan mengantar ke rumah sakit namun agensi masih meminta biaya kepadanya sebagai biaya akomodasi selain jaga akong dia juga dipekerjakan di pabrik majikannya dan kerja lainnya seperti berkebun hingga akhirnya overwork terlalu capek menyebabkan ia jatuh sakit dia menunturkan kalau selama tiga bulan kerja di Taiwan sudah berkali-kali sakit dan berkali-kali ke rumah sakit dengan biaya sendiri dan setiap kali dijemput agensi harus bayar 600 NT sebagai uang transport menurutnya dia sebelum di Indonesia sehat-sehat saja bahkan hasil medikal juga sehat namun dia mengaku kecapean hingga kondisinya saat ini memprihatinkan kondisinya yang belum lama di Taiwan dan harus berubah dengan biaya sendiri menyebabkannya kehabisan uang bahkan tak mampu untuk beli sabun mandi sendiri saja semoga penyak segera sembuh dan bisa bekerja sebagaimana BMI lainnya dan penyakitnya segera diangkat mungkin tidak semua agensi baik dan juga majikan baik ada yang dapat majikan baik tetapi anaknya tidak rajin dan lain sebagainya jadi untuk semua sahabat BMI bersyukurlah kamu bisa mendapatkan majikan baik memang nasibnya orang itu berbeda-beda jadi kronologinya itu begini guys sebut saja ini namanya Mbak Sinta jadi Mbak Sinta ini dia bekerja di Taiwan itu baru 3 bulan kita bayangin baru 3 bulan kita masih potongan gaji karena untuk di Taiwan sendiri potongan gaji itu selama 9 bulan masih dipotong agensi 1700 dan dia itu dipekerjakan di 3 jurusan atau 3 bidang yaitu jaga orang tua atau lansia terus bersih-bersih di pabrik juga di kebun yang mungkin karena dia baru datang ke Taiwan mungkin masih belum bisa beradaptasi dengan pekerjaannya segitu banyak karena kecapean dan overwork akhirnya dia sakit bahkan dia bercerita dia itu ke rumah sakit sudah berkali-kali jadi sudah berobat berkali-kali dan untuk biaya semua itu Mbak Sinta yang bayar jadi pihak majikan itu gak mau membayar biaya perubatan Mbak Sinta ini jadi kasihan banget bahkan saat si agensi itu mengantarkan Mbak Sinta ini ke rumah sakit dia juga meminta bayaran sebagai uang transport guys itu sebesar 600 NT itu gila ya jadi parah banget ini agensinya majikannya semua itu mata duitan gitu heran aku minta doanya ya guys buat Mbak Sinta semoga saja beliau bisa cepat sembuh dan bisa sehat seperti sediakala agar bisa bekerja kembali ya kalau bisa jangan di majikan yang sama lah ganti majikan aja karena itu sudah melampaui batas karena di luar sana itu masih banyak sekali majikan-majikan yang baik sebetulnya asa majikan ini bisa dituntut guys karena dia memperkejakan TKW itu tidak sesuai dengan PK ya tidak sesuai dengan PK sebetulnya kalau agensinya baik itu bisa menegur majikan guys bahkan bisa menuntut ganti rugi tapi mungkin agensinya sama majikanya itu sudah kita doakan saja yang terbaik buat Mbak Sinta semoga saja dia bisa mendapatkan majikan yang lebih baik lagi semoga saja beliau bisa cepat sembuh dan sukses selalu oke guys dan itu saja berita dari saya semoga saja bermanfaat jangan lupa like komen dan subscribe jangan lupa pula share apabila video ini bermanfaat jangan lupa pula klik tombol loncengnya agar bisa tahu video-video terbaru dari saya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye selamat menikmati selamat menikmati